Komisi 1 DPRD Kota Cimahi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi lahan milik ahli waris di Jalan Martasik, Kampung Cimenteng, RT2 RW10, Keluran Cibagran, Kecamatan Cimahi Utara. Lahan tersebut saat ini digunakan sebagai fasilitas umum. Sidak Komisi 1 DPRD dihadiri oleh Lurah Cibagran, Kampung Cimahi Utara, dan Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta RW setempat. Sidak dilakukan untuk mengetahui secara persis lokasi lahan milik ahli waris yang meminta ganti rugi kepada Pemkot Cimahi. Sidak Komisi 1 DPRD 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 tahan itu yang saya harapkan dan semua orang yang disini Alhamdulillah tidak ada artinya semua bisa selamat menikmati Alhamdulillah pada hari ini kita sudah langsung di TKP kita lihat lokasinya dan kita berdiskusi dengan pihak-pihak terkait bagian aset, camat, lurah, semua hadir kebetulan pada hari ini dan kita sepakat bahwa kita coba untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini yang tertunda ya dan kebetulan sebetulnya tergantung niatan apapun ya jadi kalau saya lihat di permasalahannya tidak terlalu rumit ya kebetulan pilihan kali waris pun sudah pernah dibayar FPM Code hingga sisanya aja dibayar, nah kita tinggal mengajukan kira-kira sisanya berapa yang 1087 itu agar pemerintah bisa membayar segera diselesaikan